Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Yusuf elektronik untuk kerusakan layar blank bergaris-garis suaranya normal jadi karena sekarang sudah mulai imani jadi kedengeran suaranya normal ini ada beberapa macam penyebab dan bagaimana cara mengatasinya nanti kita bahas bersama-sama tapi sebelum itu saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel YouTube Yusuf elektronik tekan dulu tombol subscribe bawah ini supaya kalian tahu setiap saya upload video yang terbaru untuk kerusakan layar blank bergaris-garis ini biasanya saya bedakan menjadi dua macam dulu yaitu kita lihat layarnya itu kalau blank berwarna putih atau abu-abu itu biasanya karena kerusakan tidak ada tegangan video atau tegangan video tim PCB metrik RGB belakang tabung itu enggak ada tegangan atau tegangannya enggak sampai bisa karena resistor putus atau eh karena kerusakan yang lain jadi harus kalian telusuri mulai dari dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 kita bisa menyedot solderan di pin soket abung, misalnya tadi blank bergaris-garis berwarna merah kita cari soket abung ini pin soket abung yang kaki warnanya merah jadi jika blanknya berwarna hijau ya kita sedot solderan di pin warna hijau jika blanknya berwarna biru kita sedot solderan di katoda biru jadi perhatikan dulu warnanya apa ini ada pin pinnya jika teman-teman belum hafal pin pinnya ini bisa mencontoh TV lain karena tadi TV ini blank bergaris-garis berwarna merah jadi akan saya sedot solderan di kaki soket abung pin red atau pin merah yaitu letaknya disini ini kita sedot solderan dulu selamat menikmati ini solderannya sudah saya sedot tidak menempel lagi sama PCB kakinya ini jika setelah solderan ini disedot kaki pin katoda merah tidak menempel lagi sama PCB lalu kita nyalakan TV nya jika TV masih blank bergaris-garis itu artinya kerusakan di tabungnya tabungnya jika setelah disedot solderan di pin katoda di pin katoda itu TV jadi gelap layarnya jadi gelap itu artinya problem di mesin atau di komponen-komponen sekitar metrik RGB itu kita nyalakan dulu TV nya lalu kita coba lihat hasilnya jadi untuk kerusakan misalnya kerusakan di tabungnya itu jika kerusakan di tabungnya itu biasanya katoda shot atau katoda pin katoda shot atau konslet itu konslet juga bisa dibedakan menjadi dua macam katoda konslet dengan ground atau katoda konslet dengan heater untuk kerusakan konslet biasanya terjadi di dalam tabung itu ada semacam kotoran kerak gitu yang menyebabkan pin katoda di dalam tabung ini itu konslet bisa konslet dengan heater bisa konslet dengan ground setelah solderan disedot di soket tabung kaki warna merah atau katoda merah kita coba saja nyalakan TV nya jika layar masih blank bergaris-garis itu artinya positif kerusakan di tabungnya yaitu katoda shot dengan heater atau shot dengan ground tapi jika ternyata setelah disedot solderannya setelah dinyalakan gambar jadi gelap atau muncul gambar itu kerusakan ada di mesin kalian cek saja di komponen-komponen di PCB metrik RGB untuk kerusakan katoda shot dengan heater ataupun katoda shot dengan ground cara menanganinya bagaimana ikuti terus video ini sampai akhir supaya kita bisa simak bersama-sama cara menangani katoda yang shot jika sudah dipastikan kerusakan karena katoda shot langkah selanjutnya kita buatkan dulu tekan heater yaitu kita potong dulu jalur heater jadi jalur heater ini dua-duanya kita potong jadi nggak nyambung sama sekali dengan mesin jalur heater karena sudah saya potong pakai cutter ini jalurnya nggak nyambung sama sekali dengan mesin lalu untuk tekan heater saya buatkan sendiri dengan kabel saya lilitkan di varit flap pack sementara dua lilit dulu ini jumlah lilitannya menyesuaikan tegangannya nanti supaya bisa didapatkan tegangan 4-5V ini biasanya butuh sekitar 2 lilit atau 3 lilit jika kurang bisa ditambah atau jika kelebihan bisa dikurangi lilitannya ini yang penting bisa ada tegangan heater 4-5V ini jadi jumlah lilitannya menyesuaikan tegangan outputnya kita sama saja selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Seperti di video saya yang lalu cara nembak tabung Caranya sama persis Kalian yang belum simak Coba simak saja Video saya yang lalu cara nembak tabung dengan belam 100W Oke mungkin sekian saja video kali ini Jangan lupa subscribe channel Youtube Yusuf Elektronik Bagi yang belum subscribe Like, share video ini Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Semoga videonya bermanfaat Dan bisa dipahami Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya